Pada masa itu banyak yang tidak menduga seorang Kabuto bisa menjadi hal terumit selama perang Shinobi keempat. Orang yang ditinggal Orochimaru malah menjadi seorang vilain besar di masa itu. Dan bahkan Kabuto sudah memiliki visi besar. Mengungkap kebenaran soal Rikudo Senin, Yakushi Kabuto adalah satu-satunya orang yang diwaspadai oleh Obito pada saat dimulainya perang Shinobi. Dan betapa bahayanya Obito karena dia sendiri adalah seorang Senin Mode. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftarview TV. Nah kali ini kita akan membahas mengenai misi sebenarnya Kabuto mengungkap Rikudo Senin, serta kegaduhannya membangkitkan Edo Tensei. Jika kita ngomongin soal vilain, mungkin nama-nama besar masuk di dalamnya karena trek rekornya. Orochimaru serta Obito adalah salah satunya. Namun yang tidak kita sangka dahulu adalah seorang mata-mata lima negara besarlah yang menjadi dalang di balik teknik pengacau perang Shinobi Edo Tensei. Oke, ini juga beberapa hal mengejutkan yang Kabuto pernah dapatkan selama hidupnya. Pertama soal lima negara ninja. Kami pikir sampai sekarang hanya akan ada satu orang yang sanggup melakukan hal semustahil ini. Kondisi sekarang pun dunia sudah beraliansi. Masa lalu di era Kabuto ini penuh akan konflik dan peperangan antar desa. Kabuto kecil saat itu sudah menjadi ninja dengan mental sangat tangguh. Bayangin aja, dia ini memang Shinobi Konoha. Namun Kabuto bisa menjadi penyusup bagi dua Shinobi. Pertama Sasori, kemudian yang dihormatinya Orochimaru. Kabuto pernah menjadi ninja Konoha, Kiri, Tsuna, Iwa, serta Kumogakure. Hal yang sulit dipercayai. Dia tidak diketahui, sedang menyamar dan melakukan misi. Nah berkat hal inilah di masa depan akan berguna untuk Kabuto. Maksud kami Edo Tensei. Pasalnya karena penyusupannya ke lima negara besar, ia lebih tahu soal Shinobinya dan misteri dalam negara-negara tersebut. Jika ia menggunakan Edo Tensei, sepertinya ada beberapa yang Kabuto harus mencari tahu makam dari para KG tersebut. Salah satu contohnya adalah Rai KG ketiga. Kedua Kabuto anggota luar Akatsuki. Nah tidak hanya lima negara besar yang ia cari informasinya, saat Orochimaru masuk dalam organisasi ini, Kabuto ternyata selalu mengawasi gurunya tersebut. Dan suatu momen di mana saat Orochimaru dihadang Itachi dan terkena Sukoyomi, tanpa sepengetahuan Itachi, Kabuto muncul dari atas dan menyelamatkan gurunya tersebut. Artinya di sini bersama Orochimaru, kedua orang ini menyelidiki sebuah organisasi pajar merah yang diisi oleh ninja pelarian. Itulah sebabnya Kabuto juga mengetahui informasi Akatsuki, serta para Shinobinya. Itulah alasan kenapa ia memilih orang seperti Kabuzu, Deidara, Itachi, serta Nagato sebagai Edo Tensei-nya di masa depan. Dari kedua hal itu sebenarnya kita dahulu tidak menyangka, jika seorang Kabuto muncul menjadi orang terakhir dan menjadi salah satu vilain terberat bagi dunia Shinobi. Kabuto bahkan menjadi ancaman dan dianggap memiliki kekuatan setara dengan Orochimaru. Yah, Kabuto belajar sage mode. Selepas kekalahan Orochimaru karena Sasuke, Kabuto mencari Gwaryu Jidok dengan tekad sangat kuat. Sampai pada akhirnya ia menjadi murid dari haku jasenin. Dan ini faktanya, tidak seperti Orochimaru, Kabuto bahkan bisa berubah menjadi wujud sage mode naga. Dan tahu kan reaksi Itachi sangat terkejut, karena ia tahu Kabuto belajar dari Ruchido. Cuma masalahnya saat ia belajar sage mode tidak ditampilkan detail. Ia hanya dikatakan belajar sage mode, dan muncul kembali saat perang Shinobi sudah mau dimulai dengan perubahan spesifik dalam tubuhnya. Nah, Kabuto sendiri dengan kemampuan senin tersebut, ia mengembangkan sistem antibiotik Orochimaru lebih kuat lagi. Saat Anko mengatakan, jika ia tidak mempan racun, bukan berarti ia bisa bertahan dari ular Kabuto. Kami pikir saat itu antibiotik Kabuto lebih kuat dari Orochimaru. Nah, masalahnya itu sekarang gini. Kejadian ini dimulai saat pecahnya perang Shinobi. Ada beberapa hal yang ingin diselidiki Kabuto. Beberapa di antaranya ada yang berhasil. Dan beberapa di antaranya ia tidak menemukannya. Kabuto bahkan mengatakan salah satunya soal DNA Shinobi. Pertama soal DNA Edotensei yang tidak ditemukan. Yakushi Kabuto memang telah membangkitkan banyak sekali Shinobi Edotensei saat perang Shinobi keempat. Bahkan karena bantuan Kabuto lah, perang Shinobi bertambah kacau. Keberadaan Kabuto dengan Edotensei tentu memperkuat pasukan Obito. Masalahnya adalah DNA yang sangat diinginkan Kabuto beberapa tidak ia dapatkan. Salah satu contohnya adalah DNA Sisui serta Jiraya. Kabuto mengatakan, jika saja ia mampu menghidupkan kedua Shinobi ini, jalannya perang Shinobi keempat tentu akan berbeda. Bahkan Kabuto mengatakan kepada Obito, jika ia sudah mencari jasad Sisui di sungai Nakano serta di daerah Uchiha. Namun hasilnya sama, ia tidak menemukan tubuh Uchiha Sisui tersebut. Dan sementara untuk Jiraya sendiri, Kabuto mengatakan jika tubuhnya sudah berada dalam dasar laut Ameh Gakure. Memang Kabuto telah mendapatkan banyak sekali Edotensei tangguh, 4 kg negara besar saja bahkan didapatkan Kabuto. Dan sudah menyulitkan para aliansi. Pertama, soal DNA Hashirama. Nah, sebenarnya Obito sangat beruntung dengan adanya Kabuto. Maka, 100 ribu pasukan Jetsu putih bisa ditambahkan kemampuannya berkat bantuan sel Hashirama. Dari tubuh Kapten Yamato, rencana Kabuto ini dinilai cukup cerdas pada saat itu. Cuma masalahnya, karena banyak tahunya Kabuto ini, Obito sempat mengkhawatirkan soal Kabuto. Ia sebenarnya tidak mempercayai Kabuto, karena memang Kabuto berniat membantunya demi membawa Uchiha Tsuke. Dari semua itu, sebenarnya inti ini, ya Kabuto ingin mengungkap soal kebenaran Rikudo Senin. Nah, perkataan ini Kabuto ucapkan setelah ia membuka kartu asnya. Peti Madara Uchiha kepada Obito. Artinya, hanya Kabutolah yang tahu, jika orang bertopeng di hadapannya itu bukan Madara. Dia palsu. Dia adalah seorang Uchiha lain. Dan Madara sebenarnya sudah ia temukan peti Edo Tensei-nya. Melihat hal ini, bahkan Obito tidak bisa berkata apa-apa. Dan ini sangat mengejutkan Obito. Dan tahu nggak, setelah kejadian itu, Obito meminta syarat di mana ia harus memberikan rahasia segel Edo Tensei kepadanya. Dan inilah yang menjadikan Madara nanti bisa hidup lagi setelah berada dalam Edo Tensei karena dirinya mengetahui soal segel. Obito bahkan menyuruh para Jetsu mengawasi Kabuto. Cuma masalahnya, Jetsu sendiri berasal juga dari DNA Hashirama. Dan Kabuto paham betul soal ini. Misi mencari kebenaran Rikudo Senin mungkin Kabuto dapatkan di mana setelah ia belajar soal senjutsu energi alam. Serta kebenaran soal DNA Hashirama. Di mana Hashirama sendiri merupakan ayah dari Asura. Tidak diperlihatkan jelas bagaimana Kabuto tiba-tiba ingin mengungkap kebenaran Rikudo Senin. Yang jelas, saat Perang Shinobi keempat tersebut, sejak awal memang sudah diungkap soal bangsa Otsutsuki. Rikudo Senin merupakan orang yang mengembangkan insu dan membagi kesembilan biju. Rikudo Senin sendiri juga seorang jin curiki jubi. Kebenaran soal Rikudo Senin memang terungkap dalam Perang Shinobi keempat ini. Di mana ia muncul dari tubuh Edo Tensei tersebut. Cuma masalahnya, pada saat itu Kabuto sedang berada dalam pengaruh Mugen Tsukuyomi. Dari sini bisa diambil kesimpulan sebenarnya. Jika seorang sani model Kabuto saja. Masih mempan terhadap genjutsu mata bulan Tsuki no Mi ini. Rikudo Senin menjelaskan soal kebenaran masa lalunya, serta seseorang bernama Jetsu Hitam. Tapi saat itu hanya para KG Edo Tensei yang ditemui Rikudo Senin, begitu pula Naruto dan Sasuke. Dan saat itu pun untuk pertama kalinya, Rikudo Senin bertemu dengan reinkarnasi anaknya sendiri, Ashi Rama Senju. Jadi misi besar Kabuto soal mengungkap kebenaran Rikudo Senin juga belum diketahui pasti. Karena saat itu ia tengah berada dalam pengaruh Mugen Tsukuyomi. Kabuto memang mengetahui detail soal DNA Ashi Rama. Namun Kabuto tidak sepenuhnya bisa mendapatkan Edo Tensei-nya selama Perang Shinobi. Yang jelas ia menjadi salah satu vilain terbesar dalam era saat itu. Nah itulah tadi pembahasan soal misi sebenarnya Kabuto mengungkap Rikudo Senin, serta kegaduhannya membangkitkan Edo Tensei. Oh iya, kita mau ingin poin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official market kami namanya Daftar Review TV Shop. Nah ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa jabri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time. Terima kasih telah menonton video kami.